Yos itu ujian masuk negeri, seperti Istanbul University, Sakaya University, Izmir University, mereka membutuhkan semuanya itu Yos. Apa itu Yos? Ujian Yos, Yabanje Uyuklu E-Orenji Senaf. Oke, saya jelaskan apa itu Yos. Yos adalah ujian masuk universitas untuk para pelajar asing yang ingin melanjutkan studi di perguruan tinggi atau universitas di Turki. Ujian ini hanya berlaku dan diterima oleh 5.000 siswa di Turki. Pelajar asing mendapatkan kesempatan untuk memilih fakultas dan jurusan sesuai dengan program studi yang dibuka di masing-masing universitas. Cawan pelajar tersebut akan diterima di universitas yang dipilih berdasarkan nilai ujian yang sudah memenuhi standar minimal di masing-masing program studi. Nah, standar minimalnya itu jadi gini, ujian Yos itu dibagi menjadi dua macam, ada ujian di Indonesia dan juga di luar negeri. Jika ujian di Indonesia, kita bisa, kita harus menempuh nilai 35 dari 100. Itu untuk Istanbul University dan Sakai University. Nah, itu dan itu pun jurusannya jurusan yang berbeda. Itu yang saya jelaskan itu tadi itu, itu jurusan bisnis, bisnis school. Isletme dalam bahasa Turkinya. Atau, ya Isletme. Dan jika di Turki, kita mengikuti ujian di Turki, kita harus menempuh nilai 50,5. Waktu itu saya masuk nilai 30, tapi saya nggak masuk. Karena saya ikutan di Turki, gitu. Dan pada akhirnya saya mengikuti ujian mandiri di Sakai University. Yaitu melalui jalur berkas atau jalur rapor, gitu. Oke. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang beasiswa YTB. YTB adalah Turki Buslarase. Atau Turki Buslari. Atau yang bisa disebut beasiswa di Turki. Beasiswa Turki, Turki Buslari adalah beasiswa untuk program S1, S2, dan S3. Penelitian hingga program bahasa Turki. Beasiswa YTB tidak hanya memberikan bantuan biaya pendidikan dan hidup saja. Tapi juga menjamin penampatan Universitas Hunters nanti. Nah, mungkin nanti banyak yang bertanya bagaimana itu cara daftar YTB itu. Daftar YTB sangatlah mudah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Pendaftaran beasiswa Turki 2020 dapat dilakukan secara online pada website resminya. Yaitu tbbs.turki.yburslari.gov.tr Mungkin Bapak-Ibu bisa ditulis di notes-nya masing-masing. Barangkali ada yang ingin mencari info tentang YTB itu. Saya akan bacakan tentang webnya itu. Oke, webnya tbbs.turki.yburslari.gov.tr Nah, di situ nanti Bapak-Ibu akan ditujukan kepada membuat akun dulu terlebih dahulu. Nanti Bapak-Ibu akan tahu kapan kita harus apply biaya siswa itu. Daftarannya kapan, ini bulannya kapan, dan terakhirnya pun kapan. Mungkin itu Mas yang saya bisa jelaskan. Baik, menarik sekali ya Mas terkait tadi juga Mas Fadil menjelaskan juga terkait ada link ya Bapak-Ibu. Yang pertama tadi kami sudah share, terus ada juga dari rekan juga yang sudah share, Mas Erlangnya. Juga terima kasih. Jadi link utama adalah di turkiyburslari.gov.tf.turki. Lalu ya Pak-Ibu juga boleh masuk ke tbbs.turkiy.burslari. Sudah ada di kolom chat ya. Oke, kita kembali ke Mas Fadil. Mas Fadil, boleh diceritakan nggak? Mas tadi kan ada dua ujiannya, yang pertama ada skornya ada 50, minimal 50 ya, 50 dari 100. Itu bidangnya yang harus dipersiapkan apa aja ya Mas ketika kita ingin ikut ujiannya dari yang diselenggarakan oleh seluruh kampus di Turki ya. Termasuk Istanbul, sana juga. Yang dibutuhkan dalam ujian IOS adalah matematika. Yang paling pertama dan juga bahasa Inggris. Kita harus mengenali dulu bahasa Inggris lebih dalam. Karena dalam ujian IOS itu, kita harus bisa dulu bahasa Inggris. Jadi semua soalnya itu bahasa Inggris dan bahasa Turki. Sesuai pemilihan kita. What is choice my hand gitu. Oke, berarti ada dua ya yang harus memangnya dipersiapkan utama. Ada bahasa Inggris yang pertama dan juga adalah matematika. Ini wajib untuk seluruh bidang atau ilmu ya Mas ketika kita ingin coba apply apapun bidangnya itu ya? Iya, itu wajib untuk semuanya jurusan kedokteran, atau bisnismen, atau lain macam. Semuanya yang, pokoknya yang bakalan masuk Universitas Negeri itu wajib melakukan ujian IOS terlebih dahulu. Yaitu matematika. Dan setiap jurusan pun beda-beda nilainya. Kebetulan kemarin nilai di bisnis saya, di jurusan saya, itu wajib 50 untuk di luar negeri, untuk di Turki. Dan ada biaya untuk pendaftaran IOS-nya. Jika di Istanbul University, 800 tele, atau bisa di-convertin sama di Indonesia, sekitar 750 tele lah. Beda-beda setiap universitas. Sekitar ini ya, 750 tele, sekitar 500 ribuan ya biaya yang harus dikeluarkan. Iya, sekitar 550 sampai 700 ribu. Iya, sekitar itu ya, Mas. Pendaftarannya. Pendaftaran di universitas atau pendaftaran satu kali bisa menyakut seluruh universitas, Mas. Gimana, Mas? Pendaftarannya tersebut, dengan uang pendaftaran tersebut, termasuk kita bisa nantinya apply seluruh universitas, atau hanya seperti di Sakarya saja. Enggak. Sebagai contoh, misalkan kita mau daftar IOS di Istanbul University. Nah, di Istanbul University ini, kita harus daftar 800 lira. Beda-beda di Sakarya. Waktu itu di Sakarya, yang setahu saya itu, Sakarya lebih murah. Karena kotanya itu kota kecil. Mungkin sekitar 600 tele gitu. Oh, beda-beda ya. Yang Mas di Istanbul, kemudian ketika yang Mas di saat ini, di Sakarya itu dengan ujian mandiri ya, Mas? Iya, saya ujian mandiri. Oke, mantep. Kemudian kenapa tiba-tiba langsung ambil jurusan bisnis manajemen, Mas? Sebelum akhirnya, oh, memutuskannya. Apakah memang dari awal memang berenjana ingin ambil jurusan ini? Ya, saya yang pertama emang saya ingin menjadi seorang HRD gitu. Pengen jadi orang yang suka wawancari orang gitu, Pak. Interview orang lebih kayak ini. Lebih ini ya, tertarik bidang ini ya, Mas? Oke, memang dari awal memang cita-citanya ingin masuk di jurusan ini ya, di jurusan human resource atau di bagian sumber daya manusia ini. Kemudian ketika sudah sampai di sana nih, Mas, sebelum ke sana dulu ya, sebelum disampaikan tadi Mas Fadil, bahwasannya sudah diterima. Nah, kemudian sebelum ke sana persiapannya apa aja, Mas? Oke, yang paling pertama mungkin uang dulu ya, Pak, yang disiapin. Karena diberangkat ke Turki harus menyiapkan uang. Yang kedua mental. Karena di sini kita akan segalanya sendiri, akan mandiri. Seperti anak rantau gitu. Apa aja yang disiapkan? Mungkin untuk berkas-berkasnya, Mas, saya akan jelaskan tentang berkas-berkasnya ya. Boleh apa saja, Mas. Untuk Bapak-Ibu yang bakalan berangkat mandiri, tidak melewati ejen, mungkin Bapak-Ibu bisa dicatat. Ini juga catatan buat Bapak-Ibu, karena ini penting buat anak-anaknya yang buat kuliah ke luar negeri gitu. Jalur mandiri. Oke, yang harus disiapkan itu, pertama, ijazah. SKHUN. Terus, transkip nilai. foto 4x6 biometri. 4x6 ya. Terus, oke, mungkin cukup segitu. Tiga dulu. Selebihnya saya akan jelaskan di WA-nya Mas Ripto mungkin. Nanti ada file yang saya kirim. Kita akan coba share juga ya, Bapak-Ibu. Kalau kurang lebih uang yang dipersiapkan, kurang lebih berapa ya, Mas? Kalau biaya mandiri, kurang lebih. Kalau tiket pesawat itu udah mandiri ya, nggak tergantung sama kita gitu. Mungkin kalau tiket pesawat sekarang, Indonesia-Turki itu sekitar 10 juta itu udah baru baru berangkat aja gitu. Eh, 8 juta lah mungkin. 5-10 juta. Karena lag diisklasi juga. Iya. Untuk biaya ininya, Mas. Biaya uang kuliahnya yang harus dibayarkan itu berapa kalau jalur mandiri? Di jurusannya, Mas, ya? Tepatnya. Oke. Kalau di jurusan saya, ya itu 7.500 liria. Atau kalau di rupiah kan, sekitar mungkin 7 juta atau 6 juta sampai 7 juta lah. Mungkin. gitu. Dan itu tuh termasuk mahal karena sedang inflasi. Pada tahun sebelumnya, jadi orang Indonesia itu di jurusan saya itu cuma ada 2 orang. Saya dan angkatan 18. Di angkatan sebelumnya cuma 500 TL. Atau bisa disebut sekitar 400.000 rupiah. karena sekarang lagi inflasi, jadi kita bayar lebih besar. Karena Pak Erdogan akan turun mungkin ya. Gitu. Ini inflasi efeknya salah satu kenaikan biaya kuliah juga ya, Mas. Iya. Selain biaya yang dilakukan selama kuliah tadi kurang lebih 8 juta atau biaya dengan jalur yos atau mandiri, kemudian Mas Fadil adakah biaya lain yang harus dikeluarkan? Selain bukan pesawat, apakah biaya seperti ada uang atau uang tambahan atau apa, Mas. Mungkin biaya day-in-day life keseharian kita untuk bulanan, biaya bulanan gitu seperti apartemen, makan, transportasi, dan lain-lain. Pertama, kita akan bahas tentang apartemen. Jadi di Turki itu semuanya itu menggunakan apartemen ya, Bapak-Ibu. Tidak menggunakan kos-kosan. Jadi kita sharing room dengan orang-orang lain gitu, sama teman-teman kita yang dari Indonesia. Harganya itu tergantung. Yang rumah saya sekarang harganya itu 3.000 3.000 tele atau bisa disebut dengan sekitar 2.700.000an. Ini selama satu bulan. Satu bulan ya, 3 juta tadi. itu lokasinya di Sekaria ya? Di Sekaria. Beda kalau di Istanbul. Iya, lebih. Iya. Istanbul lebih mahal. Pengalaman saya di Istanbul, saya pakai apartemen 2 plus 1 itu harganya 5.500 kalau nggak salah. Itu, iya, 5.500. 5.500 sekitar ya, 4 jutaan ya? 4.500.000 ya sih gitu. Sekian ya. Berarti memang harus yang dikeluarkan itu, kalau yang tadi biaya seperti uang gedung tidak ada ya? Uang semesteran itu 7.500 di tahun sekarang itu udah untuk semuanya. Seperti itu ujian-ujian, uang gedung, nggak ada gitu. Udah semuanya. Udah toplam semuanya. Berarti dibayarkan nanti tiap awal semester gitu ya, Mas? Iya, tiap awal semester. Dari kampusnya sendiri, apakah ada juga beasiswa yang ditawarkan Mas ketika nanti seperti Mas Fadil udah masuk nih, apakah ada beasiswa internal kampus juga? Seperti kalau di Indonesia bisa. Kalau beasiswa internal kampus lebih ke Tafiz sih, Pak. Tafiz? Iya. Tafiz 30 just, dia bakalan dapat 100% 100% beasiswa gitu. Iya, ya. Jadi mungkin Bapak-Ibu yang mempunyai anaknya Tafiz, dia bisa dimasukkan ke Universitas Turki. Karena dia bakalan 100% beasiswa gitu. Dan bakalan dikasih uang untuk sebulanannya. Begitupun rumahnya. Mantep ya. Selain Bia Tafiz ada ke organisasi dari misalkan IPK atau dari yang lain gitu, Mas. Keaktifan organisasi gitu. Kalau keaktifan organisasi untuk yang nggak ada. Mungkin nggak ada ya? Tafiz aja, ya. Untuk saat ini yang nggak ada. karena di Tafiz itu bakal diwadahi di asrama-asrama begitu, Mas. Dan asramanya itu bekerjasama dengan Universitasnya. Jadi di asrama itu kita nggak hanya tidur. Kita seperti pesantren, kita ada jadwal ngajinya, kita ada jadwal kelasnya, gitu. Baik. Kalau yang kalau ini kan Mas Jalur Mandiri ya? Untuk yang ini ada pertanyaan sembari sekali ada pertanyaan dari kita. Kalau untuk yang Jalur Turki Burslari itu kira-kira apakah ada penginapannya juga? Apakah disediakan mes juga ataukah kita harus menyewa seperti Mas Mas Fadil di flat bersama? Kalau kata Ibu Lia kalau ikut Turki Burslari itu penginapannya gimana ke asrama? Nah, kalau YTB itu kita dikasih apartemen gratis dari dia. Akomodasinya apartemen tiket berangkat dan tiket pulang untuk terakhir kalinya, gitu. Kalau untuk uang bekal satu bulan itu kita mendapatkan sekitar 2.200.000 kalau dirupiakan. mungkin sekitar 2.500 lira mungkin. Gitu. Dan itu pun sudah termasuk penginapan lain-lain. Nanti ada penginapan YTB. Di Istanbul, di setiap kota ada semua. Oke. Jadi di setiap kota ada lagi dan juga ternyata ada basis penginapan lagi ya? Jadi penginapan yang masuk ada penginapan yang sudah baik. Kemudian ketika sudah di sana pengalamannya Mas Fadil apakah serasa kaget gitu dengan culture shock. Mereka kan kebanyakan menggunakan bahasa turkis ya? Iya. Ada yang menggunakan bahasa Inggris tapi tidak banyak yang menggunakan juga bahasa Inggris tadi karena kebanyakan menggunakan bahasa turki. yang pertama mungkin kendalanya dari bahasanya dulu Mas. Karena bahasanya itu harus pakai bahasa lokal sini yaitu bahasa turki. Kita nggak bisa bahasa Inggris mungkin di sini mungkin terpakai 20% 30% Iya hanya begitu. Baik. Ini juga saya rasakan ketika saya ke kota-kota lain termasuk yang kota-kota misalnya di Tapi kalau di Istanbul itu mungkin kebanyakan masih banyak di Istanbul tapi mereka tidak terlalu full mengerti ketika kita menggunakan full bahasa Inggris baru ketika menggunakan sedikit-sedikit mungkin mereka paham tapi tidak secara full misalnya kita bertanya tentang panjang lebar mereka akan paham menggunakan bahasa Inggris tapi ada beberapa yang memang ada ada yang bisa Oke Mas Fadil kemudian ketika di sana apakah langsung mengambil mata kuliah sampai di sana ataukah ada kelas persiapan bahasa terlebih dahulu Oke kalau di Universitas Negeri kita harus mempersiapkan itu kelas bahasa dulu paling cepat itu 6 bulan dan paling lama itu mungkin 1 tahun gitu jadi kelas bahasa itu untuk bahasa Turki untuk Universitas Negeri karena di Universitas Negeri itu harus menggunakan bahasa lokalnya seperti saya nih saya dapat 70-30% apa itu 70-30% 70 bahasa Turki 70% bahasa Turki 30% bahasa Turki jadi kita sebelum masuk ke universitas kita harus mendapatkan sertifikat dulu yaitu C1 dan kita pun harus preparation bahasa Inggris gitu nanti dari universitas 30-30% bahasa Inggris ya maksudnya sebelumnya bahasa Inggris oke siap berarti 70% lumayan ya berarti mas lumayan banyaknya alhamdulillah dan berlaku untuk yang S2 atau S3 ya S1 maupun S2 oh S1 ataupun S2 untuk S3 bagi yang mau S3 itu apakah memang ada juga yang langsung menggunakan bahasa Inggris juga ada ya kalau S3 kemungkinan ada yang menggunakan bahasa Inggris juga kemungkinan karena saya saya punya teman anak S3 dia menggunakan bahasa Turki tapi harus preparation class dulu atau persiapan class gitu selama 6 bulan paling cepat terus kemudian kalau kita selama di class persiapan bahasa dalam perjalanannya kita mengalami kendala atau istilahnya fail atau gagal kita harus mengulang lagi ya mas dari awal iya harus mengulang itu dinamakan kalde atau tekrar dalam bahasa bahasa Inggrisnya mengulang atau gak ada absen di kelasnya udah ngelebihin absen gitu jadi dalam preparation class itu kita harus bener-bener belajar gitu seperti namanya itu tomer kalau preparation class disini tomer tomer jadi dalam tomer tadi ada berapa step mas misalkan ada kan tadi kan kurang lebih 6 bulan atau dalam tomer tadi kita diharuskan menempuh berapa ini oke yang pertama tahapan tahapan yang pertama yaitu A1 atau dalam bahasa tuliknya abir yang kedua Aiki ketiga Bbir yang keempat Biki dan yang kelima J1 C1 itu kemudian C1 C1 sekor-skornya apa ya mas yang harus diperoleh misalkan dari yang pertama sampai ke C1 sekornya masing-masing berbeda kalau yang A1 itu waktu saya itu nilai wajib 40 atau 60 gitu saya lupa waktu di A1 itu dari 100 dari 140 ya semuanya sampah semuanya sampah sampai B2 kecuali J1 beda J1 dapat nilai itu 60 minimal minimalnya dari 100 oke itu dibagi-bagi oke dibagi-bagi dibagi-bagi ujiannya yang pertama ada yazma yaitu membaca yang kedua ada listening mendengarkan yang ketiga ada konusma atau speaking atau conversation yang keempat ada writing menulis nah ada writing menulis menulis iya kemudian ketika Mas Fadil masuk nih di kelas paling awal itu merasa kesulitan sekali gak tentunya sangat kesulitan sih yang baru pertama-tama masuk ke kelas itu yang harusnya pakai bahasa Inggris tapi dia malah pakai bahasa Turki udah full bahasa Turki itu orang menjelaskan kayak seolah-olah kita belajar di pare kendiri lah kita baru orang-orang awam kita dateng kan udah full bahasa Inggris tuh guru-gurunya ngomongnya sama disini gitu oke jadi ini ya langsung pakai bahasa Turki ini menyambung juga dengan pertanyaan dari peserta ada peserta yang bertanya Mas Fadil Mas Fadil awal tahun pertama ketika belajar bahasa Turki diajarkannya menggunakan bahasa Inggris atau maksudnya gimana gurunya tadi menyambung pertanyaan saya berarti otomatis langsung menggunakan bahasa Turki ya ya kemungkinan mereka memakai bahasa Turki pasti memakai bahasa Turki jadi ini ya agak ini ya agak bingung juga kalau misalkan terus kemudian ada pertanyaan juga dari Mbak Tri Wulandari terkait buku atau website yang Mas Fadil atau nanti juga Mas Abdur rekomendasikan untuk belajar simulasi tomer tadi iya mungkin kalau simulasi tomer banyak universitas-universitas yang buka tomer online dari A1 sampai J1 sampai C1 itu kalau di Indonesia bisa juga ya termasuk bisa juga bisa juga di Indonesia seperti Ankara University Istanbul University gitu semuanya bisa di pergunakan boleh dijelaskan sedikit gak mas perbedaan mendasar bahasa Turki sama bahasa Inggris kalau kita yang tahu ya biasanya seperti Merhaba gitu kan itu kan kayak atau apa gitu kalau bahasa Turki mungkin lebih pusing karena subjeknya itu bukan hidupan subjeknya itu di tengah-tengah subjeknya di tengah-tengah ya boleh dikasih kalimat gitu Mas contoh satu kalimat bagaimana di tengah-tengah Ben Simdi Ben Chalasiorum Sekarang saya lagi buat kerja gitu kan Ben Beles Belan Pelan-pelan Mas Pelan-pelan Tadi di ucapkan pelan-pelan Ben Simdi Ben Chalasior Simdi Ben Chalasior Oke Di Ben Chalasior Saya sedang bekerja Ya Saya sedang bekerja Kan Simdi Ben Simdi itu kan Simdi itu kan sekarang Ben itu saya sudah kebalik antara subjek dan objek itu Oke di tengah ya subjek ini Oke mantep ya Buat gambaran Bapak Ibu ya Oke Juga ini ada pertanyaan juga ada banyak pertanyaan mulai yang pertanyaan dari ada Ibu atau Mbak Ibti Hanhani kira-kira nanti ketika Mas Fadil nih boleh juga nanti Mas Abdur ya juga apakah ada semacam program short course yang ada beasiswanya juga yang ditawarkan dari Sakarya University sepertinya ada ya mas kalau dicek di websitenya itu ada program-program short course ya termasuk yang banyak itu ya pernah lihat ya Bapak ada ya mas disakannya Bapak Ibu berminat ke Universitas Sakarya Universitas mungkin Bapak Ibu bisa searching di Google itu link-nya Sakarya University mereka bakal menjelaskan tentang segala macam untuk kebutuhan di kampus itu bagaimana terus beasiswanya itu kayak gimana cara apply itu kayak gimana dan itu bisa diselesaikan ke bahasa Inggris mungkin bisa lebih paham kalau dalam bahasa Inggris atau Bapak Ibu yang pertama ketika masuk Bapak Ibu pilih bahasa Inggris nanti ada saya pernah sempat buka termasuk kampus yang top universitinya dari Turki diantara Dekot Mas Saba 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 Bacanya gimana Mas Bu Aduh Bu Bu Aduh gimana pelan-pelan Mas Bu AJC Bu AJC Bu AJC ya Bu AJC lumayan ini ya beda ya oke terima kasih ada pertanyaan lagi nah itu betul di Sakarya University ini di Sakarya ya Bapak Ibu linknya kemudian Mas Abdur boleh cerita juga terkait tadi sudah pengalaman belajar bahasa kemudian setelah belajar bahasa Mas Abdur sekarang sudah masuk ke jurusan ya Mas ini tahun di jurusan tahun pertama atau tahun keberapa Mas Halo iya Mas Rito Mas kok Mas Abdur mohon maaf Mas Wadil Mas Wadil dulu Halo Halo iya mohon maaf Mas Wadil dulu ini sekarang sudah masuk di jurusan di tahun keberapa di tahun pertama di jurusan tahun pertama iya karena tahun pertama saya datang itu harus belajar dulu bahasa kesulitannya apa Mas kan dari bahasa yang pelatihan bahasa atau dipersiapan bahasa itu juga sudah susah ke tahun pertama ini full pakai bahasa Turki dan itu bahasanya pun beda-beda bahasa baku dan bahasa tomere itu beda kalau bahasa tomere itu untuk keseharian kita daily activity kita ketika kita masuk ke universiti sudah masuk ke kelas itu bahasanya pun beda-beda semua bahkan saya pun tidak mengerti apa yang dijelasin guru itu terus kalau misalnya tidak mengerti bagaimana Mas Fadil coba tanya ke gurunya setelah selesai perkulian itu boleh ya mereka welcome ya mereka pasti welcome banget sama yang namanya foreigner atau orang asing mereka bakalan membantu gitu untuk yang kesulitan bahasa nanti kita bakalan dimasukin ke grup kampusnya dimasukin ke grup tomernya nanti kita bakalan nanya-nanya disitu dan kalau bahasa itu kan lebih ke ini ya mas ya lebih ke terlatih gitu sering jadi kita harus banyak-banyak mencari relasi dari orang-orang Turki biar kita sama-sama ngobrol sama orang-orang Turki gitu oke terima kasih mas Fadil halo mas Fadil ya terima kasih mas boleh sebelum kita geser ke mas Sabdur ada satu pertanyaan kira-kira mas mas Fadil suka dukanya kuliah di Turki apa paling saya jelasin dulu dari dukanya mungkin ya boleh-boleh dari bad news ya bad news mungkin yang pertama kendala makanan mas ada juga disini restoran Indonesia tapi harganya itu dua kali lipat dari restoran di Indonesia gitu banyak disini makanan-makanan Indonesia ada warungnya gitu wateknya yang pertama kendala makanan karena makanan disini bener-bener hambar semua mas gak ada rasa semua kecuali manisan tatle tapi kalau makanan ini enak ya saya sempat yang itu Malaysia itu enak sekali ya mas juga teamo itu kita datang tapi teamo itu memang ini ya jaringan ini ya bukan hanya satu aja ternyata saya cek itu teamo ini ada makanannya makanan nasi lemak itu ternyata bisnis franchise ya dia ada di beberapa lokal oke habis ini mas sukanya sebelum pindah ada yang bertanya lagi mas kak apa sih pantangan yang gak boleh di Turki yang mungkin kalau di Indonesia itu bukan masalah gitu oh kalau di Turki mungkin gak ada pantangan eh bu gak ada pantangan yang harus diwajibin gitu jadi contohnya nih contoh yang lebih konkret pantangannya tidak ada ya misalnya nih misalnya nih kita di Jepang atau di Cina kita ibadah di tempat terbuka gitu kan tidak boleh harus di tempat ya kan kalau di Turki bebas bebas kalau di Turki itu kita mau kita tuh sistemnya itu sistem Eropa Eropa Muslim gitu mas jadi kita mau masjid banyak di sebelah rumah ada setiap setiap jalan setiap masjid gitu kebaliknya pun gereja gereja juga banyak disini dan di Turki pun mayoritasnya itu Islam ya tapi Islamnya itu Islam Eropa beda dengan Arab Islamnya itu Islam Eropa jadi kerudung kayak gitu masih pada dibuka-buka ya nanti kalau Bapak Ibu main ke Istanbul atau ke kota besarnya pasti merasakan ya sosananya ya perpaduan antara Eropa Asia karena yang memisahkan adalah Selat Bosporus ya mas itu udah ganti ya iya Selat Bosporus geser mas sukanya apa mas tadi belum disampaikan suka paling suka sukanya di Turki itu kita dapat relasi dari orang-orang Eropa sebenarnya kita mau cari kerja part-time kayak gitu jadi kita lebih gampang gitu dibanding Indonesia dan gajinya pun emang jauh lebih beda dari Indonesia lebih besar gitu ya lebih besar daripada Indonesia disini itu tidak menggunakan UMR kalau di Turki itu jadi dia sesuai kita kerja kita mahasiswa kita akan dikasihani sama yang si bosnya itu itu sukanya yang pertama mendapatkan gajah besar terus terus apa lagi ya sukanya masjid dimana-mana ada gitu dimana-mana ada ya ya termasuk yang Hagia Sofya sama Sultan Ahmed bisa kita datang kapanpun ya bisa datang kapanpun yang dimana Hagia Sofya sekarang bisa digunakan untuk sholat selamat menikmati